Pada pembawa acara, izin saya buka masker ya. Yang saya hormati, Ketua Panitia Acara Kegiatan, Pak Guntur, yang tadi terlihat grogi dalam menyampaikan sambutannya. Biasanya banyak omongnya. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah SLB atau Setingkat Semalang Raya yang saya hormati kepada seluruh perwakilan dari orang tua yang telah hadir di gedung ini. Kemudian yang saya hormati, seluruh peserta pameran pada acara kegiatan pada hari ini. Abah Suga, Saguanto yang saya hormati bisa hadir di sini, luar biasa. Dari Dinas Pendidikan, yang saya hormati, Pak Wali mungkinlah full kegiatannya, jadi nggak masalah. Karena Porpimda itu ada empat, Ibu. Pertama adalah Wali Kota, yang kedua adalah Kapol Resta Malang Kota, kemudian Dandin, dan Ketua DPRD Kota Malang. Jadi acara ini sama saja sudah dihadiri oleh Porpimda Kota Malang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur keadirat Tuhan yang mahasiswa Allah SWT, dimana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Itu juga untuk Ibu-Ibu yang mendampingi putra-putrinya berkegiatan di gedung DPRD ini. Kita patut bersyukur karena masih bisa berlangsung, dan hujan belum turun juga, karena ada Pak Joko Rendi, jadi gak usah khawatir. Ditahan aja Pak sampai seminggu Pak. Jadi pertama saya ucapkan selamat datang di gedung DPRD Kota Malang ini. Saya merasa bangga dihadiri kemarin panitia sempat ke rumah saya, ke rumah dinas, sedikit berdiskusi kita sehingga tercetruslah untuk tanggal 19 sampai 21 November ini akan mengadakan kegiatan pameran. Kami dari awal memang sudah di periode kepemimpinan saya membuka gedung DPRD ini untuk kegiatan kemasyarakatan. Jadi silahkan Bapak Ibu jangan hanya sekarang saja berkegiatan di sini. Hall Lantai 1 ini benar-benar akan kita buka untuk kegiatan kemasyarakatan. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin berpameran lagi atau kegiatan apa, monggo. Dan sebentar lagi, gedung DPRD ini juga akan kita berikan pada masyarakat yang ingin punya hajat, Bapak Seguanto. Jadi jika ada masyarakat tidak mampu menyewa gedung, rumahnya tidak memungkinkan untuk dibuat hajatan, kami persilahkan untuk menggunakan Hall Lantai 1 ini. Jadi besok kita akan mulai tanggal 27 November, gedung ini akan dipakai hajatan oleh relawan COVID-19, relawan ST Hangat yang selama ini berjibaku membantu masyarakat yang terpapar COVID-19. Kemarin sambat ke saya bingung mencari tempat, saya beri tempat di sini, tanggal 27 November, kita buat kegiatan mantenan. Jadi silahkan, kita memang terbuka kegiatan ini. Terus kemudian saya baru melihat tadi dan saya takjub dengan tampilan tari dari anak-anak Tunarungu. Mbak Siska itu bisa mendengar, suruh nari kayak tadi, tidak mungkin bisa. Bayangkan ada anak Tunarungu bisa menari di kesunyian dengan irama yang pas ketemu. Saya ingin tahu pelatihnya siapa ya? Pelatihnya tadi. Ibu, iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Ibu. Dan saya minta, besok kami selasa ada paripurna. Paripurna pengesahan ranperda tentang pengelolaan sampah di Kota Malang. Di pembukaan paripurna, kami minta dua adik itu untuk tampil. Kami minta untuk tampil. Jadi, untuk membuka paripurna, kita akan berikan kepada masyarakat dan kepada karena kita akan paripurna lengkap, nanti jam 4 sore, Bu, ya. Seluruh Porpimda hadir, 45 orang Dewan akan hadir, dan seluruh kepala dinas akan hadir, akan kita berikan ke beliau. Dan nanti jangan lupa dikasih kotak sawarannya, Bu, ya. Nanti saya mewajibkan semua untuk memberikan sawaran kepada penarinya. Saya akan berikan khusus kalau kostumnya, nuansanya merah, Bu. Ya, kalau kostumnya, nuansanya merah, saya beri bonus khusus untuk penarinya. Saya tadi heran, kok bisa ya? Pak Guntur bilang, tidak bisa mendengar sama sekali, tapi bisa mengikuti musiknya. Itu membuat saya takjub, dan belum lagi lukisan-lukisan seperti ini. Dan tahun ini, sebenarnya di awal, karena ada pandemi COVID, DPRD Kota Malang, itu kan setiap hari, kita ini di hejam kerja, Senin sampai Jumat, itu ada tamu. Tamu dari luar kota, baik itu instansi pemerintahan, maupun DPRD dari seluruh Indonesia. Rata-rata per hari minimal 20, 25, sampai di hari-hari tertentu, kita menerima tamu ratusan. Sehingga saya membuat pojok UMKM. Ini, ini saya buat pojok UMKM. Saya ingin memperkenalkan UMKM-UMKM di Kota Malang kepada tamu luar. Saya terbersih melihat ini tadi. Kalau UMKM yang biasa, saya rasa mereka bersaing sudah biasa. Maka pojok UMKM ini, akan saya buat pojok UMKM khusus disabilitas. Ya, silahkan, nanti ibu-ibu, khusus disabilitas produknya. Jadi kalau ibu bersaing dengan yang normal, akan kesulitan. Jadi kita buat produk UMKM disabilitas di sini, silahkan bagaimana mengatur. Setiap hari dibuka, nanti akan kita tawarkan. Saya akan menugaskan sekwan saya, setiap tamu wajib berbelanja. Kalau tidak berbelanja, tidak akan saya tanda tangani SPPD-nya. Silahkan diatur waktunya. Ibu Dinas mungkin yang atur ya. Nanti setiap ada paripurna, turun, tidak belanja, tidak akan saya bubarkan paripurnanya. Jadi begitu, jadi kita semua harus berperan nyata. Sudah tidak ada lagi yang namanya jargon-jargon. Ayo kita peduli disabilitas, ayo kita begini, sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana kita bertindak nyata. Saya sepakat tadi Bapak, bukan berdasarkan rasa kasihan atau iba. Karena ini, kalau orang Bali bilang, kita sedang menjalani swakarma kita masing-masing. Bukan pilihan kok. Ya kan? Tidak ada pilihan, saya harus menjadi orang Hindu, saya harus dari Bali. Tidak. Kalau bisa, saya ingin dari Malang kok. Buktinya, saya sekarang tinggal di Malang. Tapi takdir menentukan, saya harus di Bali dulu. Kemudian saya menjadi orang Hindu Bali, saya ada di Malang, dan saya berbuat untuk Malang. Dan begitu pun juga di kita semua. Kita sekarang sedang menjalani swakarma kita masing-masing. Kalau Abbas Guanto bilang, takdir kita masing-masing. Tidak bisa dipilih. Kalau bisa dipilih, semua ingin jadi anaknya Pak Jokowi, ya kan? Jadi anaknya Pak SBY, atau jadi anaknya Pak Sutihaji lah. Dendean. Jadi, karena ini sudah bukan pilihan, ya sudah kita jalani. Kemudian, kebetulan kami, untuk Panitia, besok saya selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang, harus mendampingi Ibu Wakil Ketua MPR RI, Ibu Iva Dr. Ahmad Basarah, untuk melakukan kunjungan kerja atau reses di Kota Malang. Akan saya sarankan beliau minggu untuk datang ke sini, menutup acara sekalian penyerahan hadiah, dan nanti akan dihadiri oleh Ibu Wakil Ketua MPR RI. Beliau akan berbuat apa? Kita tunggu saja apa yang akan beliau lakukan di sini. Yang jelas, beliau pasti akan membawa program-program kegiatan. Dan minggunya jam 2, kita pun ada di Geruang Paripurna, akan ada sosialisasi 4 pilar untuk pendamping program PKH se-Kota Malang dan Kota Batu, akan kita tempatkan di sini, yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI. Dan di ruangan ini, pernah dibuat resesnya Bapak Moreno Suprapto, ya, DPR RI. Jadi, Bapak Ibu, ruangan ini bukan ruangan sembarangan, ya. Undangan yang hadir di sini pasti undangan-undangan khusus, dan termasuk nyenengan semua adalah orang-orang khusus yang ada di sini. Jadi, kita buka kegiatannya, nanti kita teskis, yang ada yang bisa nyanyi, atau apa, setiap paripurna akan kita buat di pembukaan-pembukaannya, nanti bunikan dengan sekwannya yang bisa. Jadi, kalau pamerannya makin didukung, saya lebih mendukung disabilitas seperti ini, Pak Randy yang akan menguatkan, dengan apa, tampilan-tampilan yang lain. Ayo kita buat kegiatan yang bermanfaat di gedung ini. Dulu tempat Bapak ini adalah kolam ikan, Pak. Kolam ikan yang tingginya satu meteran lah. Jadi, kita nggak bisa melihat kalau tidak naik ke atas. Saya melihat kalau tidak ada gunanya. Kurang manfaatnya, akhirnya saya bongkar, kita buat hall. Dan ternyata ada ruangan semegah ini di sini. Kalau tidak berkegiatan, misalkan saya mohon maaf, agak terganggu, karena kita sedikit renovasi untuk kamar mandi, dan beberapa fasilitas. Kita juga ada fasilitas perpustakaan yang sedang saya bangun di lantai 2. Khusus untuk adik-adik mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin tahu tentang kedewanan, seperti apa, kegiatannya, akan kita taruh di ruang perpustakaan itu. Jadi, kita akan ada buku digital dan juga buku fisik, seperti biasa. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan selamat berkreasi. Karena ini kreasi anak negeri, silakan berkreasi. Saya yakin ini adalah kreasi-kreasi khusus. Pasti ada kekhususan di sini, manfaatkan fasilitas kita. Terima kasih kepada Pak Galih dan teman-teman yang mendampingi, saya kawan yang selalu saya repotkan untuk mendampingi kegiatan masyarakat. Besok juga akan ada kegiatan pelantikan Partai Gelora di sini. Jadi, kita akan taruh mereka di atas, tidak mengganggu Bapak-Ibu sekalian. Semoga Partai Gelora nanti akan saya turun setelah dilantik, ya wajib berbuat langsung kepada masyarakat. Dengan apa? Ya, paling tidak bisa berbelanja lah di sini. Besok saya akan membuka acara juga di sini, saya akan hadir di sini, sehingga kita bisa bersama-sama. Saya tunggu hari Selasa, untuk tampilan tarinya, nanti berkoordinasi dengan sekuan saya, nanti saya minta nomornya di Mas Guntur ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, kita masih ketemu lagi di hari Minggu, di acara penutupan, saya akan datang lagi dengan orang yang lebih hebat lagi, yaitu Ibu Iva, Wakil, Ibu Iva Dr. Ahmad Basarah, jadi beliau adalah istri dari Wakil Ketua MPRI, yang sekarang diwajibkan untuk ikut turun reses, turun ke masyarakat. Karena ini adalah disabilitas untuk Malang Raya, 25 lembaga yang ikut di sini, saya rasa pas, karena MPRI beliau di sini dari Malang Raya, sehingga akan pas kegiatannya, kalau untuk besok, apa keluhan-keluhan yang selama ini ada, mungkin bisa disampaikan, karena kebetulan Bapak Dr. Ahmad Basarah itu ada di Komisi Pendidikan juga. Ya, di Komisi Pendidikan, sehingga apa nanti keluhan-keluhan bisa disampaikan lewat beliau. Biasanya kalau ibunya yang menyampaikan ke Bapaknya, lebih cepat nyampainya, Pak. Kan ada waktu-waktu khusus untuk menyampaikan itu. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat berkegiatan, berkreasi di sini, tidak harus ada saya, setelah ini saya harus naik ke ruangan saya, banyak kegiatan, karena saya mulai rebuk kemarin, sudah meninggalkan Kota Malang, harus mengikuti kegiatan di Surabaya dan di Banyuwangi. Seharusnya hari ini saya harus istirahat, ke Bali nyebrang, Senin saya baru balik, karena saya ingat hari ini adalah acara disabilitas dan saya harus membuka, maka saya harus balik lagi ke Malang untuk membuka acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Om Awigenam Astu Namusidam, kreasi anak negeri, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka, semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan untuk kita semua.